Intro Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mengapa kita tetap melakukan, akan melaksanakan UTBK? Jadi pertama, buat sekalian, kita memperhatikan situasi nasional berkenaan dengan mewabahnya COVID-19. Tetapi dengan segala pertimbangan yang sudah saya sampaikan tadi, maka pendataran UTBK dan SBMPTN itu akan tetap kita laksanakan. Karena SNMPTN sudah selesai, basisnya adalah penerimaan dari prestasi siswa di sekolah, ya rapor, kemudian kalau yang UTBK, SBMPTN ini dengan nilai, kemampuan dari peserta. Oke, sekarang kalau UTBK masih akan kita laksanakan, itu perubahannya apa saja? Jadi pertama, mohon maaf sekali lagi bahwa kondisinya ini tidak normal. Jadi kalau tidak normal, ya kita pasti melaksanakan sesuatu dengan berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, tetapi pada kondisi tidak normal. Jadi yang pertama, perubahan UTBK, materi tes yang disederhanakan. Jadi pada kesempatan sekarang ini, tahun 2020 itu, disederhanakan itu yang diujikan hanya TPS saja. Kemudian di TPS itu, nanti akan saya jelaskan, sudah ada subtes-subtes. Yang itu sekali lagi, subtes-subtes itu, itu nanti bisa kita gunakan untuk faktor pembobotan, peserta itu akan memilih program studi apa. Baik itu mengambil prodi IPA ataupun IPS. Kemudian perubahan yang kedua, Pak. Setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil satu kali tes. Jadi, mohon maaf sekali lagi, karena kondisi dan waktu, itu kita hanya mengizinkan setiap peserta sekali saja ikut tes itu. Kemudian yang berikutnya, perubahannya adalah pelaksanaan tes akan dilaksanakan 4 sesi. Jadi, satu hari itu bisa 4 sesi, karena apa? Karena yang kita ujikan hanya UTBK yang materinya TPS saja. Jadi, kita bisa melaksanakan satu hari 4 sesi, kecuali pada hari Jumat. Karena kita juga nggak tahu nanti pada saatnya kita melakukan tes UTBK itu sudah diizinkan untuk Jumatan dan sebagainya, sehingga sudah kita prediksi, artinya kita sediakan bahwa hari Jumat itu hanya 2 sesi. Yang selanjutnya, Ibu Bapak yang seru mati, yang beda dengan sebelumnya adalah pendaftaran UTBK dan SBMPTN dilakukan setara bersamaan. Jadi, beda dengan tahun kemarin 2019, karena untuk tahun ini terpaksa kita gabung pendaftaran UTBK dan SBMPTN yang itu berkonsekuensi adik-adik yang akan mendaftar pilih PTN mana, prodi apa, itu belum tahu nilai saya berapa, nilai TPS saya. Tetapi kami tetap akan berusaha untuk transparan, sehingga nilai UTBK itu nanti akan kita berikan kepada setiap peserta UTBK, tetapi hanya waktunya saja. Kita usahakan bersamaan dengan pengumuman SBMPTN, atau kalau terpaksa ya 1 jam atau 2 jam setelah pengumuman SBMPTN. Oke, jadi nanti pada saat pendaftaran itu sekali lagi, sudah diminta setiap siswa itu memilih lokasi tes di mana, pusat UTBK mana, kemudian juga diminta untuk memilih PTN dan program sudi apa.